Bursa Efek akan kedatangan perusahaan baru PT. Autopedia Sukses Lestar ITBK menetapkan harga saham perdana di Rp256 per saham. Harga tersebut mendekati batas atas rentan harga saat penawaran awal di kisaran Rp200 hingga Rp276 per saham. Beberapa perusahaan mulai daftarkan perusahaannya ke Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bisnis lelang mobil dan motor, jual beli mobil online, dan penyedia data harga mobil dan motor ini telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 17 Januari 2022 untuk melanjutkan proses IPO. Dengan total saham yang akan dilepas sebanyak Rp2,54 miliar saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO, anak usaha PT. Adi Sarana Armada TBK ini berpeluang meraih dana segar Rp652,61 miliar. Perseruan optimistis kinerja perusahaan ke depan akan terus bertumbuh. Ini didukung oleh industri pasar mobil bekas yang masih meningkat dan peluang perpanjangan insentif PPNBM yang diharapkan dapat mendorong penjualan mobil bekas. Merujuk prospektus IPO, emiten berkode saham ASLC ini berencana menggunakan 64,98% dana hasil IPO untuk modal kerja sehubungan dengan usaha baru yang mulai beroperasi penuh pada awal 2022. Adapun 35,02% dana IPO akan digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman ke induk usaha. Jika berjalan lancar, masa penjatahan saham IPO ini dipatok pada 21 Januari 2022, distribusi saham secara elektronik pada 24 Januari 2022, dan pencatatan di Burus Efek Indonesia digelar 25 Januari 2022 mendatang. Berbagai sumber, IBX Channel. Terima kasih telah menonton!